Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo. Silahkan, mari Tuhan. Bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Oke, sebentar. Masih on progress. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para pencetus Pasar Rotoroyong, para pencetus Lunas, dan berbagai hal. Dan terutama ini sahabat kami, Yaak Samsul, sudah lama dulu bergerak pada irama yang sama. Tahun 2010, bergerak di UMKM. Tapi saya sempat menghilang. Dan Alhamdulillah, begitu ada COVID-19 ini, Kembali lagi ke pergerakan UMKM. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa mengapa ada NTB menolong. Sebenarnya, ide ini awalnya ketika gempa dulu, gempa di NTB, di Lombok itu, saya sempat membuat usikir, lembaga kepedulian. Alhamdulillah, itu direspon sangat bagus sekali oleh sahabat-sahabat dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga ada beberapa bantuan dari luar negeri. Nah, begitu ada COVID-19 ini, saya kebingungan. Apa yang bisa kita mau bantu untuk masyarakat? Akhirnya, saya coba membuat, bisa dilanjutkan tayangannya? Dilanjut tayangannya? Halo? Bisa dilanjutkan tayangannya? Naik? Halo? Bisa dilanjutkan tayangannya? Saya coba membuat beberapa kegiatan. Pertama, itu kami buat meeting Zoom, mengundang tokoh-tokoh NTB. Ini namanya Tokoh Menolong NTB. Kegiatan itu kita lakukan melalui aplikasi Zoom, dan hadir beberapa tokoh NTB, sehingga ada beberapa rekomendasi yang kami berikan kepada Pak Gubernur. Nah, karena responnya cukup bagus, maka kami membuat satu lagi kegiatan, pemuda menolong NTB. Ini kami undang semua OKP, Ormas Kepemudaan, dari KNPI, dari NU, dari NW, dan tokoh-tokoh yang lain. Akhirnya keluarlah rekomendasi, salah satunya dalam bantuan yang disalurkan oleh provinsi ke masyarakat yang membutuhkan, harus mengutamakan produk dari UKM. Dan juga kita minta membuat rekomendasi ketika itu, supaya kepemudaan, organisasi kekemudaan, dilibatkan dalam penyaluran bantuan-bantuan, dan mengawasi bantuan-bantuan. Ya, Alhamdulillah, ini semua berjalan, dan Pak Gubernur mengundang semua OKP Kepemudaan untuk berdiskusi, menindaklanjuti diskusi yang kami lakukan. Nah, ketika itu kami juga terus-menerus melakukan diskusi bersama teman-teman Pinduk, ini sama Mas Dwi, Kang Maman dari Bandung, ada Mas Gudi dari Jawa Tengah, akhirnya kita mencetuskan untuk membuat Indonesia menolong, berangkat dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dwi di Yogyakarta. Akhirnya, kita kerucutkan ide ini menjadi NTB menolong UKM. Nah, Alhamdulillah, per hari ini sudah hampir seribu lebih ya, UMKM yang bergabung di grup yang kami buat di Petsos, dan kami juga buatkan juga perkawufatan. Ya, ada Lombok Timur menolong UKM, ada Lombok Tengah menolong UKM, dan itu terus bergulir. yang kami harapkan ke depan adalah semakin kecil jonanya, nanti kecamatan menolong UMKM, kalau bisa nanti desa juga ada, sehingga akan ada interaksi yang lebih kecil, sehingga tidak membutuhkan kos distribusi. Lanjut lagi layarnya. Naik. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini NTB menolong, dan kami, saya selaku admin sama beberapa tim itu, sangat bagus respon dari masyarakat, terutama para penjual. Nah, karena ini kami sudah masuk ke dalam untuk membuat ini, maka kami terus berpikir bagaimana ke depan supaya pasar komunitas ini bisa diakui dan bisa berjalan tegak seperti para pemodal besar. Seperti pemilik-pemilik e-commerce yang lain. Seperti pemilik-pemilik aplikasi-aplikasi pasar online yang lain. Nah, tentu ini adalah sebuah pemikiran bersama ke depan yang perlu kita rumuskan supaya kita tampil beda. Lanjut. Lanjut, Mas. Ini tadi saya sudah sampaikan, latar belakang mungkin sama saja ya. Apa yang dilakukan oleh Cak Samsul CS, apa yang dilakukan sama Mas Aspa CS, atau teman-teman yang lain, tentu memiliki latar belakang yang sama dalam melakukan pergerakan ini. Tidak perlu kami bahas panjang lebar. Lanjut. Ya, ini PC gerakan. Ini kami ambil PC gerakan karena kami ada satu payung dengan Indonesia Menolong. Dan tentunya PC-nya tidak beda jauh juga dengan apa yang ada di Pasar Gotoroyong. PC juga tidak beda jauh dengan apa yang sudah dicepuskan di Lunas dan berbagai hal institusi-institusi lain yang memiliki kesamaan ritme, kesamaan pergerakan kita. Ya, lanjut. Misi, ya. Misi ini kami tekankan pada empat pergerakan. Yang mana pertama, menggerakkan kembali bisnis UMKM. Tentu kita memahami bahwa dengan adanya COVID, apalagi kami di NTB sebelum COVID itu ada gempa, ya, terus datang lagi bencana berikutnya adalah COVID. Tentu ini dua kali kami diperandakan. Tapi, kita memiliki semangat yang sama bagaimana menggerakkan kembali bisnis UMKM. karena kita memahami bahwa UMKM ini adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Baik, sekarang maupun yang akan datang. Karena mengingat adalah di UMKM inilah mayoritas masyarakat bisa bertumpu untuk kerja di UMKM. Sebab hanya 3% yang bertumpu ke perusahaan-perusahaan besar. tentu ini menjadi sebuah pemikiran bersama. Tentu ini menjadi sebuah gerakan bersama yang harus kita dukung dan satu kesatuan supaya satu rel, supaya tujuan kita sama-sama tercapai. Nah, yang kedua adalah misi pendidikan bisnis. Ini sebenarnya misi pendidikan bisnis ini lebih kami kepada karena merasa tersinggung sedikit oleh adanya ruang guru yang begitu mahal dibayar. Akhirnya kami ke depan akan membuat kelas-kelas online yang gratis. Kelas-kelas online yang gratis yang mana di sana adalah untuk meningkatkan skill masyarakat supaya bisa berbuat sehingga bisa menopang kehidupan mereka ke depan. Dan itu nanti kami akan tentu berkalborasi dengan semua pihak yang memiliki kesamaan visi dan misi. Yang ketiga menyatukan bisnis UMKM. Ini di NTB dan tentunya di Indonesia. Bagaimana menyatukan ini? Tentu menyatukan ini kita harus berpikir disini saya sampaikan tadi bahwa disinilah kita harus berpikir totalitas. Jangan sampai kita membuat aplikasi yang sama dengan aplikasi orang lain. bagaimana kita membuat aplikasi yang tidak ada bedanya dengan pemain-pemain besar. Tentu kita tidak akan bisa bergerak maksimal karena mereka memiliki modal, karena mereka memiliki kekuatan. Apalagi zaman sekarang kena mengingat bahwa sektor bisnis online yang paling prospektif. Kita memahami banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Kita memahami banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, sebut saja misalkan perusahaan-perusahaan kendaraan yang sudah beberapa pabrik sudah menutup di Indonesia, tentu dia akan berpikir dan jebih lebih awal mereka berpikir daripada kita. Modal-modal itu akan beralih ke perusahaan-perusahaan online atau digital. Sehingga itu juga menjadi ripal kita, mungkin bukan ripal ya, itu akan menjadi kendala kita ke depan untuk membesarkan atau untuk menyatukan UMKM dalam satu pasar. Belum lagi kemarin kita membaca bagaimana dari India akan masuk, bagaimana membuat pola dapur per zona yang itu tentu akan membunuh pelan-pelan UMKM kita yang bergerak di kuliner. Belum lagi aplikasi-aplikasi yang lain melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah dalam memperoleh data. Belum lagi mereka kerjasama karena kepentingan-kepentingan jangka pendek oleh penguasa. Misalkan saja kerjasama dengan sebuah aplikasi untuk melakukan masuk desa dan itu memang bagus. Kita tidak menyalahkan. Tapi satu sisi adalah UMKM itu tidak pernah akan menjadi subjek. UMKM itu akan menjadi objek terus-menerus dan terus-menerus dan terus-menerus ini adalah problem depan bagi kita bersama. Sehingga tentu untuk dalam membangun aplikasi komunitas ini harus kita punya beberapa prinsip. Saya tidak tuangkan di sini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Pertama aplikasi atau yang akan dibangun misal pasar Gotoroyong atau akan dibangun nanti berbagai aplikasi yang menyambungkan atau mengelingkan atau mengintegrasikan antara UMKM. Maka harus memiliki prinsip kebersamaan. Itu pertama. Prinsip kebersamaan ini maksudnya adalah bersama memiliki aplikasi. Kita paham. Mungkin dulu Mas Jaki ketika membuat Bukalapak dengan idealisme. Atau mungkin Mas Makarim membuat aplikasi Gojek dengan idealisme membantu masyarakat. Tapi ketika ada pengusaha besar, ada modal besar yang menghantam mereka, maka dia melepasnya. Ketika dilepas sama mereka dan dipegang sama pemilik-pemilik modal dan pemilik-pemilik segala macam itu, maka kita tidak berkutik. Karena yang memiliki aplikasi hanya 1, 2, 3 orang. Kita berharap aplikasi dimiliki oleh 50% plus 1 user. UMKM yang memiliki aplikasi. Sehingga ketika akan dijual ke pemodal besar, dia tidak bisa menjual begitu saja. Karena harus ada persetujuan 50% satu persen pemilik aplikasi. Ini harus ada hal itu sedang rancang. Hal ini tadi saya sudah share di chat, di chat itu saya share link-nya, link Indonesia menolong, fear to fear, ekonomi bermazhab, baru ekonomi berkeadilan. Itu mungkin nanti bisa dibaca untuk lebih rinci dan jelasnya. Lanjut, selain kebersamaan, tentu juga harus berkeadilan. Berkeadilan ini nanti kami lagi membangun aplikasi yang berkeadilan. Di sini nanti bagaimana penjual dan pembeli akan merasakan keadilan karena mereka yang memiliki aplikasi. Bukan perorangan, bukan golongan. Yang ketiga adalah ada unsur tolong-menolong. Unsur tolong-menolong dan ini akan terjadi karena tadi ada merasa memiliki. Dan yang terakhir tentunya untuk membangun aplikasi ini. Sebab kita melihat sekarang semua orang-orang orang-orang beruang orang-orang yang memegang kekuasaan dari sisi ekonomi berlomba-lomba membeli sistem payment. Bagaimana sekarang akan merger antara UPO sama dana untuk melawan aplikasi yang lain. Bank ini masuk di situ. Sebab itu semua adalah potensial bagi mereka. Dan kita UKM tentu tidak merasakan tapi padahal diperas. Nah tentu kita harus membuat peer to peer sistem payment yang tidak bertuan. Maksudnya tidak bertuan tidak dimiliki oleh seseorang tapi dimiliki oleh seluruh UMKM. Ini baru bisa tapi ini baru ide dan perlu kita diskusi bersama untuk membangun sistem itu dan kita harus bersama mengangkat itu. Lanjut saya kembali ke tayangan-tayangan saja. Lanjut bisa lanjut? Dilanjut? Ini karena ini saya sampaikan tadi Alhamdulillah karena pergerakan kita pertama di awal Maret begitu ada COVID saya langsung bergerak bergerak melakukan pendekatan-pendekatan untuk ya Alhamdulillah tingkat pertumbuhan ekonomi NTB cukup cukup lumayan bagus dibanding sama daerah lain karena mengutamakan GPS-nya dari produk UKM lokal sehingga perputaran keuangan di bank juga stabil seperti tidak COVID kalau menurut data yang diungkap oleh OJK ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di link sinergi NTB atau bisa nanti buka grup NTB menolong UKM nah Alhamdulillah ini teman-teman ini juga saya nggak tahu tiba-tiba membuat video di-share di beberapa grup untuk mendukung pergerakan NTB menolong UKM ini tadi yang saya sampaikan bisa dilihat nanti bagaimana pola peer-to-peer ekonomi bermadhab baru ekonomi berkeadilan yang ini kami sedang garap sama tim kami di tim Indonesia menolong itu kami berenam di situ ada Pak Maman ada Mas Budi ada Pak Rukanda ada Mas Dwi ada Kang Mul dan saya sendiri tiap hari kami selalu diskusi bagaimana memberikan ke depan bagi UKM terutama platform e-commerce atau platform peer-to-peer yang berkeadilan dari kami nanti bisa kita berdialog kurang lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Rikwan Masud jadi sangat menarik ini memang karena gotong royong solidaritas itu memang mau tidak mau memang efektif jadi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada jadi baik dari rencana pemulihan ekonomi itu memang asas gotong royong dan solidaritas itu memang sangat apa ya terasa manfaatnya jadi jawali dari bencana kemudian ada keterlibatan dari organisasi kepemudaan ini yang bikin konten dan kampanyenya itu lebih bagus lagi saya lihat kemarin NTB menolong sudah 1100 Pak sudah lebih dari 1053 ya kemarin sudah 1100 karena saya juga ikut pencerpati jadi ada Indonesia menolong dan jadi konsepnya prinsip kebesaran dan peer-to-peer jadi ketika peer-to-peer rantai nilainya itu akan terasa lebih cepat karena mereka akan berhubungkan dari produser ke konsumen jadi perantaranya itu directly sama-sama diketahui terima kasih Pak Ridwan Masud selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih